Pemerintah warga Canduang Agam, Sumatera Barat dirasahkan dengan keberadaan ular King Cobra di pekaragar belakang rubah. Proses evakuasi ular beserta puluhan telurnya berlangsung dramatis. Penangkapan ular King Cobra di rumpun bambu dekat permukiman warga Canduang Agam, Sumatera Barat sangat meresahkan warga. Warga yang resah akhirnya melaporkan hal tersebut ke komunitas B-Reptani. Anggota komunitas B-Reptanik yang datang ke lokasi pun langsung menemukan ular King Cobra yang sedang mengerami puluhan telurnya. Saat akan ditangkap, ular berbisa mematikan ini sempat kabur di tengah rimbunnya bambu. Namun, begitu terlihat kembali, ular sepanjang 3 meter ini pun berhasil ditangkap. Proses penangkapan ular berbisa terbesar dan terpanjang ini sangat menegangkan dan dramatis. Ular yang ditangkap berjenis kelamin betina dan diperkirakan berumur 4 tahun. Setelah berhasil menangkap King Cobra betina, anggota B-Reptanik mencoba King Cobra jantan. Namun, tidak berhasil. Petugas pun selanjutnya mengevakuasi telur ular sebanyak 47 butir. Penangkapan King Cobra ini mencita perhatian warga setempat. Mereka tidak menyangka ada ular yang mematikan di lingkungannya. Selanjutnya, ular tersebut akan dikarantina terlebih dahulu. Anggota komunitas akan mengeluarkan sejumlah peluru yang bersarang di tubuh ular setelah warga menembakinya dengan senapan angin. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews, melaporkan.